Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majolengka mulai merangkak mengalami kenaikan jumlah penumpang. Berbagai langkah diupayakan untuk melayani membludaknya jumlah penumpang pada musim libur Natal dan tahun baru 2020 dengan menambah jumlah maskapai dengan rute yang berbeda. Kehadiran maskapai CityLink, Lion Air, dan Air Asia dalam setiap harinya siap memberikan promosi tiket bagi calon penumpang keberbagai tujuan. Pada tahun 2019, bandara yang diresmikan Jokowi Dodo ini mengalami kenaikan 910,18% dari 275 penumpang di tahun 2018. Pada tahun kemarin, hanya mengalami 4 flight namun pada saat ini, akibat membeludaknya penumpang dari berbagai maskapai dengan digratiskannya bus damri yang akan ditumpang para penumpang dengan tujuan yang berbeda, mampu menyedot perhatian publik hingga BIJB mencapai 20 flight dalam setiap harinya. Bagaimana perasaan ketika melihat jalurnya? Lebih internasional ya, lebih megah. Ya, untuk big season ini kebanyakan liburan ke kampung halaman ya Pak ya, ke kampung halaman, terutama tujuan Medan dan Banjarmasin yang dimaksud membayang cukup tinggi. Ya, namun untuk yang kedatangan tentunya fasilitas rekreasi dan pariwisata di sekitar Jawa Barat ini tetap menjadi tujuan. Dari Majolengka, Jawa Barat at Watu Spend di Triplata TV Salam Triplata Sampai jumpa di video selanjutnya.